Halo guys, jadi kali ini guys aku bakalan pindah rumah ke rumah yang baru karena mama aku tuh bakalan kayak dipindah tugasin gitu guys jadi kita udah persiapan semuanya udah disiapin jadi udah semua apa Marbi udah semua kok kamu ada barang yang ketinggalan nggak nggak udah udah aku siapin semua jadi kita berangkatnya hari ini kah Iya kita hari ini naik pesawat langsung pindah kota ya Marbi Oke jadi kita pindah ke rumah baru yeee tapi kenapa sih mah kita harus pindah makan aku udah betah ya disini ya Aduh disini tuh panas Marbi udah gitu rumah kita yang ini tuh kecil pengap gitu mama udah beliin rumah buat kita yang bagus banget dan harga yang mahal pokoknya wah Oke deh jadi semangat aku kalau kayak gitu pindah rumah ya udah deh ini juga udah siapa kita harus berubah ke bandara yuklah Oke let's go yuk ini yang nyepir mama atau aku aku aja enggak sih Mama ntar kamu aja kamu aja Mama udah capek nih kerja Oke kita siapin Mama kita guys let's go kita menuju ke bandara Oke oke akhirnya kita ngomong video kota baru kita mah wih wih kotanya enak banget ya beda banget sama yang sebelumnya iya kok di sebelumnya kan kayak rada-rada panas gitu ini iya ya terus juga ini ya lebih modern nih kotanya Aduh ada yang nabrak mobil kita serius iya astaga weh siapa nih yang nabrak mobil saya seluruh kamu keluar bang kok nabrak-nabrak sih bang ganti rugi ya ini tuh mobil saya mahal ya ini kenapa bisa sampai lecet kayak gini kamu nggak punya mata emang ya nggak punya mata kamu rem saya blong bu rem kamu blong saya nggak peduli rem kamu blong atau apa yang penting mobil saya tuh udah lecet nih kamu lihat nggak lihat pakai mata oke ya ya nanti rugi saya nggak mau tahu iya makasihan mah ya lihat deh mobilnya aja kayak gitu abangnya juga katanya remnya blong maafin aja nggak sih ya salah sendiri salah sendiri miskin saya mah nggak peduli sama kamu ya deh bu nanti saya bayar soalnya sekarang itu masih belum ada gua ya udah saya minta ini dulu dong nomor telponnya Oh bener-bener ini nomor ku aja bang udah aku share ya abang nomor ku bang Oke makasih nah abangnya lain kali hati-hati bang soalnya bahaya banget kalau remnya belum bikin ini dibengkelin dulu tadi sih mobilnya normal tapi tiba-tiba belum ya udah mah dia udah minta maaf ya udah kamu bisa lolos ya kali ini lain kali awas aja kalau kamu nggak bisa udah ganti rugi saya laporin polisi kamu ya ya Bu maaf Bu yuk aduh pusing banget loh Marbi Momet udah capek ya pindah ke kota baru supaya happy ada aja masalahnya ah mama nggak peduli Dahlah yang penting kita abis ini pindahan terus rapi-rapi oke udah banyak pembangunan ya kita buka dulu bi oke udah sampai let's go ma kita melihat rumah rumah baru kita Tuhan rumah baru kita lebih enak nggak sih kamu lebih suka yang mana aku lebih suka yang ini gila luas banget mah ini emang aku buat main juga puas banget ini gede banget mama udah pilih yang cocok buat kamu semoga kamu seneng ya sama kamar barunya ya Kak aku mau lihat kamar barunya dong mah aku boleh ke atas ya boleh aku lihat ya kamar barunya aku yang mana mah ini ini kamar siapa sama yang ini mah Oh yang ini kamar mama Marbi kamar kamu ada di sebelah ada di sebelah yuk wah wah ini kamar aku mah wih gede banget gak kayak kemarin iya kan kamu bisa puas di sini nih mainnya tuh tempatnya juga gede banget kamar mandinya juga di dalam mah ini kan yang aku impiin akhirnya semua sesuai semua keinginan aku keinginan Marbi gila sih mama emang the best banget sih terima kasih ya udah 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 ini ngabulin permintaan permintaan aku sama-sama yang penting Marbi seneng deh apa aja oke ma Marbi sini bantu mama bentar oh ya ma ya ma bentar mah ini apa nih tumben-tumbenan nih malem-malem kenapa mah ini mama tadi abis beli pizza nih ya dari mana ya nggak tahu nih nama tokonya pokoknya ini paling mahal sih tadi mama lihat eh kamu bagi-bagiin ke tetangga ya oh dibagiin ke tetangga mah iya tapi nggak apa-apa mama udah simpen buat kamu juga nanti pas pulang kamu makan aja oke ini kasih semua tetangga kita apa cuman berapa orang nih mah semua pokoknya kasih semua dan kasih tahu mereka kalau kita tuh baru pindah rumah ya oke 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 ma nih oke aku bagiin dulu ya ma ya jangan dihabisin ya yang di rumah nanti aku nggak kebagian aku jalan dulu ya siap tiati ya wih disini ada oh ini ada yang kena bencana ya wah ya Allah Assalamualaikum Bapak Bapak Ibu Ibu oh ya kenapa deh dulu Kak ini ini ada apa ya kok kalian kayak gini sih disini biasa Kak kamu itu orang susah oh dulu kita tuh sebenernya boyband dari Korea cuman manajer kita tiba-tiba hilang terus kita nggak bawa apa-apa dari sana oh jadi kalian disini runtang lantung gitu iya Kak ya ampun baju kalian juga udah sobek-sobek ini kan nggak mau kerja yang lain nggak tahu kita mau kerja apa kita nggak punya susah cari kerja di negara orang oh iya juga ya ya ampun ya udah deh ini aku ada makanan buat kalian semoga kalian kenyangnya kalian udah udah makan malam belum belum kak dari dua minggu yang lalu kita belum makan ya Allah ya Allah di banget ini kak ambil aja makasih ya iya sama-sama nanti dimakan ya jangan Marbi ah mama kamu ngapain sih wih kamu ngapain ini aku bagi makanan ke mereka kan kata mama kita disuruh aku disuruh bagiin makanan ke tetangga kita mereka tetangga kita terus dia orang-orang siapa ini mereka ini dari korea tuh kan nggak bisa balik soalnya nggak ada duit ma jadi mereka kayak lantung-lantung disini yaudah berarti mereka tuh nggak usah kita kasih mama kan tadi udah bilang kalau ini kok rame banget kayak apa ya jangan jangan nyela omongan saya ya kamu denger dulu Marbi dengerin mama mereka itu kan pengungsi mereka tuh bukan tanggung jawab kita Marbi kan tadi mama bilang kasih ke tetangga ya berarti mereka bukan tetangga kita gitu loh ini ma saya kenapa sih ini kita ini itu aku aku bagiin makanan cuma sama mama aku dimarahin karena mereka bukan tetangga aku tapi kita kan bisa belahan sama mereka ya tapi tetap aja Marbi at least mereka tuh harusnya punya rumah kayak kita kalau kayak gini mah aduh entahlah mama kecewa sama kamu Marbi kok pelit gitu bu mereka juga membutuhkan loh hmm kamu diem ya kamu tuh kamu tuh nggak ngerti ini tuh urusan saya sama anak saya bukan urusan kamu eh udah 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 gue udah ribut di pengungsian banyak lagi tidur tuh ma jangan bikin ribut ma lu tau udah malem juga ya bukan masalah gitu aduh disini tuh kotor banget Marbi udah kamu tuh kalo kebal seringan disini ya nanti kamu jadi ketularan mereka yaudah ya mama pulang dulu nanti kamu udah nyampe rumah harus mandi ya iya ma yaudah mama nggak mau berurusan sama mereka lagi iya ma eh semuanya maafin mama aku ya rumahku emang gitu orangnya kalian nggak apa-apa kan iya nggak apa-apa eh eh btw ini aku mau nyumbangin sesuatu juga nih eh bro thank you ya eh iya kayak sering banget ngasih-ngasih kita nih btw ya sih gue kasihan sama lu kak kalo boleh tau itu dalam kotaknya apa ya oh ini ini pakaian ini buat kalian makasih banget ya kak aku sudah tiga hari nggak ganti baju ini gara-gara nggak ada duit udah sakit nih badanku kena gatel-gatel pasien banget kok kamu nggak mandi nggak ada air kak susah ada air eh kok eh kok kamu baik banget sih sama mereka eh kamu siapa ya kamu kan yang tadi siang yang labrak mobil aku nggak sih sama mamaku yang di lampu merah ah iya oh kamu namamu siapa kalo boleh tau oh eh aku lah kakak oh lah kakak kenalin ya aku marbi salam kenal oh iya salam kenal btw sorry ya btw iya kenapa eh siang tadi siang sorry ya iya kok aku malah yang mau ngomong sorry soalnya tadi siang mamaku marah-marah ke kamu eh nggak apa-apa lah pantes juga kok aku nabrak iya nggak boleh dong mamaku soalnya ini orang yang mau suka marah-marah gitu sama orang baru tapi kalo kalian dua kenal nanti dia juga nggak akan marah-marah kok itu sumpah sorry banget sama buat kalian bertiga juga sorry banget ya tadi mamaku ngehina gitu bukan maksud gitu ya tapi tapi kalian maafin nggak mamaku iya nggak apa-apa santai aja iya kak ah yaudah ini kalian nanti kalo sumpahnya next time butuh apa-apa boleh ini ya hubungin aku aja tapi diem-diem jangan sampe mamaku tau takutnya kalo mamaku tau dia bisa ngamuk lagi merepet kemana-mana kok jadi nggak enak lagi deh sama kalian makasih banget ya kak sudah lama ada orang yang baik banget kayak kakak hmm sedih banget kak iya nggak apa-apa kak kita kan sebagai manusia harus saling menolong btw yaudah ya aku mau pulang dulu nanti mamaku marah lagi sehat kakak sehat kakak sehat kakak sehat kakak iya terimakasih eh kamu rumahnya dimana itu tuh di samping di belakang oh ini rumah kamu lah rumah kita sakingan dong iya iya ini nih ini sini eh sorry ya rumahku kalo kayak gini nggak apa-apa ini tadi mamaku sebenernya nyuruhnya ke tetangga-tetangga berhubung kamu juga tetangga aku nih buat kamu ini buat aku nih serius iya terima ya sebagai permintaan maaf juga karena tadi siang udah ngarah-ngarah gitu eh yang seharusnya minta maaf tuh wak udah btw thank you ya oke oke udah aku pulang dulu ya oke oke ya posed Friends jalan ber試 lah oke ya Terima kasih.